Buah kelapa muda memang selalu diburu umat muslim terutama saat bulan suci Ramadan karena menjadi salah satu menu untuk minuman berbuka puasa Hal ini pun diakui Hendra salah seorang pedagang buah kelapa muda di kawasan jalan Yosudar Solubuk, Lingkau Timur Dimana sejak memasuki bulan puasa dagangan buah kelapa mudanya selalu laris manis di serbu pembeli terutama saat mendekati waktu berbuka puasa Dalam sehari Hendra mengatakan buah kelapa muda yang dijualnya mengalami peningkatan hingga 3 kali lipat yakni jika biasanya hanya menghabiskan 100 buah namun di bulan Ramadan bisa mencapai 350 buah setiap harinya Untuk harga sendiri cukup bervariasi mulai dari harga 5.000 rupiah sampai 7.000 rupiah per butirnya Di singgung penghasilan yang didapatnya dalam pedagang kelapa muda, ia mengaku cukup lumayan meningkat yakni meraup omset 350.000 rupiah perharinya Sekarang paling sekitar 300-300.000 rupiah lah Harganya? Harganya ada yang 5.000, 6.000, 7.000 rupiah Selama bulan Ramadan ini seperti apa berkahnya nih? Alhamdulillah, lumayan daripada hari-hari kiasa oleh ini Feris Tiawan, Sriwijaya TV